Halo semuanya ketemu lagi nih sama gua di entry never channel Oke guys gua balik lagi dengan konten free mockup ya pada video kali ini gua bakal nge-share ke kalian video mockup hoodie ya free mockup hoodie nah formatnya PSD seperti biasa di konten-konten free mockup kalian bisa dapetin mockup ini melalui link download yang ada di deskripsi Nah nanti file-nya bakal di password kalian bisa temukan passwordnya dimana passwordnya bakal muncul di pojok kanan atas layar kalian mulai dari sekarang nah muncul di sini nih satu demi satu huruf ataupun angka mulai dari sekarang sampai akhir buat nanti video jadi kalian kumpulin buat ngebuka si file rar dari mockup hoodie ini Nah kita langsung langsung saja ke mockup nya nah tampilannya seperti ini guys kurang lebihnya jadi ini mungkin mockup hoodie yang kesekian kalinya gua puluh di sini tapi yang bedanya mungkin dari ah shape-nya ataupun bentuknya ataupun teksturnya yang akal ini gua nge-share ke kalian yang versi washing ataupun was to die karena kemarin udah sebelumnya di video berapa bulan yang lalu gua nge-share yang t-shirtnya ya jadi ini hudinya sekalian but anyway seperti biasa gua bakal nge-share mulai dari folder per folder dan layar per layar kita langsung saja ke layar-layarnya nah disini ada apa aja isinya apa di sini isinya ada eh Master sedinya ya jadi biar ngebentuk nggak flat seperti ini ya dari file masternya seperti ini nah dari seperti ini kita kasih seperti ini Nah kenapa ini mungkin yang memperhatikan biasanya bakal tahu nih Kenapa beda ini ada cuman dua ya Nah karena ini spesial untuk yang tekstur ya karena ada tekstur seperti ini jadi gua cuma butuh dua layer aja seperti ini nah dan opacity nya pun disesuaikan ya di sini bisa kalian lihat 90 100 dan disini multiply nya 100-100 nah ini kalian bisa baikan saja hanya untuk memberi informasi isinya apa dan fungsinya untuk apa ah nanti bakal gua log seperti ini biar nggak ngeser-geser Oh sorry biar nggak ngegeser yang atasnya tapi ngegeser misalkan di di klik seperti ini dia langsung ke sini di klik seperti ini dia langsung ke sini di klik di klik digambar dia langsung ke sorry kalau ke gambar dia langsung ke gambar seperti itu ya buat anyway kita lanjut lagi di sini ada ada tiga efek ya di sini efek satu kita lihat efeknya pengaruhnya dimana efek satu efek kedua efek tiga nah ini biar gampang aja gua kasih nama efek nah ini udah di klik ping mes ke folder desainnya ya jadi nanti kalian taruh desainnya di folder ini biar nggak bingung soalnya biasanya banyak yang bingung kalau gue enggak kasih layar khusus seperti ini biasanya bingung naruhnya dimana padahal kan tinggal drag-and-drop aja ya tapi ya mungkin ada yang belum biasa ya jadi gua kasih biasanya seperti ini Nah kita bahas satu persatu di efek satu ini isinya ini multiplay copy-an dari sini sebenarnya nah ini fungsinya untuk dia ngefeknya ke sini aja jadi nggak ngefek semuanya kita lihat ya nah dia ngefeknya seperti ini untuk ngeganti displacement biasanya kan orang maka displacement pakai filter filter distort display-nya tapi kadang nggak cocok nih kalau gambar-gambar tertentu jadi malah rusak hancur jadi biasanya gua milih seperti ini untuk mukap nah ke-2 di sini untuk memperdetail aja dilakukan nya tuh nah ini bikinnya pakai apa pakai berasanya jadi seperti ini kalau kita lihat ya dia sudah kelihatan tuh jadi pakai beras aja manual jadi cara kerjanya ini adalah kalian pakai brush terus di sini pakai overlay nah setiap yang ada lakukan yang kalian pakai yang hitam kalau mau yang cerah atau highlightnya kalian pakai yang putih nah seperti itu cara kerjanya jadi misalkan kita contohkan di sini nah kita lihat jadi seakan-akan dia tuh melakukan dia tidak seperti terlipat tapi setidaknya dari segi visualnya reasonable yang masuk akal kalau di bagian gelap berarti dia gelap dilakukan maksudnya dia gelap kalau di bagian yang punggungannya dia akan lebih terang seperti itu nah yang atasnya dia fungsinya tidak terlalu kelihatan Carlo dia enggak ada warna yang cerah tapi ini gua kasih aja in case kalian punya desain yang cerah jadi enggak perlu ngembangin layar seperti ini lagi ya Nah itu untuk efek-efeknya ada tiga lalu yang terakhir kita bukan yang terakhir sih untuk yang kebawahnya kita tambah kebawain seperti ini nah efek tiga tadi kalian clipping mask seperti ini gunanya untuk biar ngefek sini seperti yang yang gue bilang tadi biar dia masuk ke sini dan nggak ngefek ke bagian warna dasarnya ya Nah ini filenya sorry tadi belum gua kasih file warnanya gelapnya segini nah dia seperti kalian lihat teksturnya masuknya kalau misalkan kalian enggak mau ininya terlalu dominan ya kalian langil aja nih Nah jadi ini enggak terlalu kelihatan tapi kurang ngeblend yang sebenarnya kalau diilangin ini nah cara ganti gambarnya gimana biasanya tuh banyak yang nanya kalau ngadi smart object ini padahal gampang banget ya nanti kalian dapatnya pun kosongan gada desain seperti ini karena apa karena ini desain yang udah dijual jadi bukan desain yang free gua bagi jadi ini adalah sampel desain yang gua kerjain untuk kliennya jadi ini hanya untuk review aja kalian bisa tambahkan seperti ini tambah layer ya kalau enggak seperti itu kalian juga bisa lewat sini nih kalian eh misalkan area desainnya segini nah di layar yang ini tadi ya segini udah sorry harusnya ini filenya kita isi aja biar kalian nggak bingung ya merah lah biar gampang melihatnya seperti ini ya filenya nah filen merah filenya adalah area untuk desain kalian anggaplah sebesar ini lalu kalian disini convert to smart object nah ini yang nanti gua isinya seperti ini guys jadi enggak ada gambar yang tadi jadi maka seperti ini lalu kalian klik aja nih nah dia akan kesini nah kalian bisa tambahkan gambar random aja kalau kalian punya gambar anggaplah gambar yang tadi lagi nih nah tapi ukuran lebih kecil biar kelihatan bedanya nih nah kontrol save habis itu jangan lupa kontrol save sampai disini ada tanda bintangnya ini karena ada tandanya belum di save buat yang belum tahu aja nah dia akan ke sini seperti itu guys cara nambahin gambar atau yang lebih gampangnya ini ya kalian tinggal seperti ini ajalah track and drop aja seperti itu lebih simpel ya Nah seperti itu untuk cara menambahkan gambar nah kita hapus dulu ya biar enggak bingung Oke konot komplit kita buang dulu Nah itu untuk bagian gambarnya kurang lebihnya seperti itu nah yang terakhir di sini eh untuk labelnya yang disini gua taruh juga kalau misalkan kalian punya label produknya kalian bisa tambahkan di sini untuk warnanya nah disini ke misalkan mau warna yang lain juga bisa ponitam lagi misalkan atau merah enggak mungkin sebenarnya kalau merahkan nyambung biasanya putih kalau nggak itu lebih netral Oke lalu selanjutnya di sini adalah untuk rubah warna rubah warna sorry ini masih yang label yang bawahnya di masing-masingnya nah seperti ini ya coba dia sebenarnya enggak cocok kalau di warna putih kenapa dia teksturnya bakal kelihatan aneh walaupun ya masih masuk-masuk aja tapi kalian pasti jarang menemukan hoodie was gini model-model yang was yang gini di warna putih ataupun terlalu cerah biasanya maksimal di abu sih seperti inilah masih banyak nih kalau nggak di warna-warna yang agak nah biasanya di warna agak arti gini kalau untuk yang wasit-wasit gini nah seperti ini kan agak enak nih dilihatnya nah kalau diputih emang agak kurang ya tapi nggak apa-apalah karena emang biasanya jarang digunakan di warna putih nah seperti ini guys ini hanya untuk contohnya aja ya sebenarnya biasanya banyak saya akan mengambil di warna hitam atau warna gelap lainnya tapi gua bikin aja biar bisa diganti ke semua warna seperti ini ya Oke kita oke aja nah bagian terakhir di sini cuman ada nah ini untuk thumbnail aja nanti enggak ada nih nah ini untuk settingnya kalian bisa drop shadownya kalian atur-atur kalau misalkan dirasa kurang pas geser kanan kiri geser kanan atas bawah kan kiri bebas terus ininya juga atur-atur kurang jauh terlalu jauh atau ininya kurang semua bisa juga nah seperti ini nah udah segitu aja bagian-bagiannya jadi sebenarnya yang udah biasa nonton sebenarnya nggak akan bingung juga ya tapi in case kalian baru di channel ini mungkin masih bingung caranya gimana atau mau belajar dan baru belajar-belajar mukap gini jadi gua jelasin setiap video jadi nggak cuman gua suruh nonton di video sebelumnya nonton video sebelumnya dan sebagainya jadi gua jelasin di setiap muka pasti gua jelasin secara runtut seperti ini nah satu lagi buat kalian yang mungkin butuh desain ataupun mau custom desain untuk keperluan desain hoodie streetwear t-shirt ataupun varsity atau kebutuhan branding lainnya bisa social media post ataupun banner ataupun sebagalah bentuk desain yang bisa kalian tanyakan kalian tanyakan aja nah masalah harga ya sesuai dengan kesulitan tingkat waktu pengerjaan materinya apa aja kalian bisa tanya-tanya disitu jadi kalau harganya masuk ya kita kerjakan kalau enggak enggak papa tanya gratis kalau kalian yang malas dari passwordnya kalian bisa langsung klik komentar yang dipin kalian bisa beli lewat situ ya harganya sangat terjangkau kalian bisa cek sendiri nanti disitu nah nanti misalkan pas di extract ada tulisan error atau korup berarti artinya masih salah passwordnya jadi bukan linknya ataupun filenya yang error apalagi nyalahin passwordnya ngaco Nah itu lebih ngaco sih kalau nyalahin passwordnya salah gitu Nah gue juga udah sempet bikin tuh tutorialnya nanti kalian bisa lihat cara downloadnya gimana di sini nah nih di pocok kanan atas ada suggestion video kalian klik aja disitu cara downloadnya atau kalau bisa cek di halaman channel nanti ada cara download mukap di channel ini seperti itu aja guys thank you udah nyimak ataupun udah bantu tonton kalau yang nontonnya lama mungkin kalian sangat membantu biar video ini bisa ditemukan orang-orang yang membutuhkan mukap seperti ini jadi kalian bisa bantu share ataupun like subscribe kalau mau kalau nggak ya nggak papa thank you guys sampai jumpa di video-video gue yang lainnya see you bye bye